Merantau, berjuang, dan pulang untuk membangun kampung halaman. Itulah fase kehidupan yang dilewati Letkol Haji AS Hanan Judin dengan segala keterbatasan yang menyertainya. Bagi masyarakat di luar bangka belitung, nama Hanan Judin mungkin masih asing. Meski gaung namanya tidak sekencang toko-toko angkatan udara lain, seperti Agustinus Adi Sucipto dan Halim Perdana Kusuma. Namun, ia juga punya peran kunci dalam membangun kekuatan auri dan mempertahankan kemerdekaan. Lahir di Tanjung Tikar pada 5 Agustus 1910, Hanan Judin mulanya berkarir sebagai montir mesin pertambangan di perusahaan Belanda. Ketika Jepang datang menduduki Indonesia, Hanan Judin memilih pindah ke Malang. Di sana, ia memulai karir militernya sebagai montir pesawat di Satuan Wazawa Butai yang berbasis di Pangkalan Udara Bugis. Memasuki zaman kemerdekaan, Hanan Judin dipercaya sebagai kepala bagian teknik TKRU Lanut Bugis. Ia dan anak buahnya tak hanya bertugas memperbaiki sekitar 30 unit pesawat bekas Jepang, tetapi juga ikut pendidikan tempur agar siap dikirim ke Front Surabaya dan sekitarnya. Sebelum agresi militer satu, Hanan Judin dan anak buahnya jadi salah satu tulang punggung angkatan udara. Mereka menyediakan pesawat kepada angkatan udara baik untuk operasi militer maupun untuk kemanusiaan. Walau jumlah para mekanik terbatas, mereka mampu mengkondisikan pesawat-pesawat peninggalan Jepang yang sebelumnya tak dapat lagi dipergunakan. Selain memperbaiki pesawat, Hanan Judin dan pasukannya pun juga pernah ikut bergerlia. Saat agresi militer dua, mereka ikut bergerlia sampai ke Malang Timur dan Trek Galek. Usai revolusi kemerdekaan, Hanan Judin tetap menggabdi di pasukan pangkalan Auri. Ia berpindah-pindah mulai dari Ladut Morut Kerembangan, Ladut Kalijati, Ladut Husin Sastra Negara, Ladut Palembang, hingga kembali ke Ladut Bugis, sampai pensiun dengan pangkat mayor pada 1967. Alasan pensiun Hanan Judin berkaitan dengan kondisi ekonomi belitung yang sedang terpuruk. Selain infrastruktur daerah banyak yang rusak, kebutuhan pangan rakyat terutama stok beras di daerah juga sedang krisis. Karena kecewa dengan kinerja Bupati Belitung, para tokoh belitung pun memanggil Hanan Judin untuk pemimpin belitung. Panggilan itu pun dipenuhi Hanan Judin setelah pensiun dari Auri yang terpilih sebagai Bupati Belitung periode 1967 hingga 1972 secara aklamasi. Menurut budayawan kum sejarawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian, Hanan Judin berhasil mengatasi sejumlah krisis dengan cara-cara yang merakyat. Selain sering menemui para tokoh adat untuk menyeram aspirasi rakyat di pedalaman maupun pesisir, ia juga mengatasi krisis pangat dengan kemampuan dirinya dan masyarakatnya sendiri. Daripada menghabiskan uang APBD, Hanan Judin lebih memilih menggali potensi lokal untuk diberdayakan sehingga masyarakat jadi kuat dan mandiri. Sosoknya yang dekat dengan masyarakat pun juga membuatnya dijuluki Pak Lok, yang berarti Bapak Sulung atau Bapak Tertua yang selalu mendolong. Terima kasih telah menonton!